Halo teman-teman, kawan-kawan semua, kembali lagi bersama Sesando Vector. Hari ini kita akan membuat Minimalist Vector Wajah dengan menggunakan aplikasi CorelDRAWN. Langsung saja kita mulai, kita import dulu file yang mau kita vector, dan kali ini saya akan gunakan gambarnya taka, ini dia taka, tool yang akan kita pakai adalah pen tool, ini dia pen tool. Sebelum mulai, kita atur dulu pen toolnya biar saat tracing gampang, kita atur ukurannya menjadi line, kemudian warnanya menjadi warna kuning biar gampang kelihatan. Oke, dan kalau sudah, kita bisa mulai dari pembuatan area T atau mata, hidung, dan mulut. Kita mulai dari alisnya, cukup buat garis. Ya, putuskan pen toolnya, cara memutuskannya dengan cukup menekan spasi. Alisnya sudah, sekarang pindah ke hidungnya. Pindah ke hidung. Pindah ke hidung, dan sekarang mulutnya. Kalau sudah, kita seleksi semua line yang telah kita buat. Kita seleksi, kita group, kemudian. Kita warnai. Pernainya gunakan palet yang sudah disediakan. Kemudian ukurannya dirubah atau digantikan 0,75 mm. Matanya, karena ini minimalis, jadi dibuat sesimpel mungkin saja. Pada bagian bola matanya, kita gunakan lipstool atau yang bagian lingkaran. Untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna, saat membuat lingkarannya, sambil menekan tombol control. Kalau sudah, kita bisa group bola matanya, dan kita warnai dengan menggunakan palet yang sudah disediakan. Nah, sudah, kita hilangkan outline-nya dengan cara menekan tombol kanan pada mouse. Kalau sudah, kita buat rambutnya. Rambutnya tidak harus semirip mungkin. Sesimpel-simpelnya saja, tapi ingat, ciri guys-nya tidak boleh hilang. Nah, bagian ini kita akan percepat. Nah, kalau sudah, kita warnai dengan palet outline. Dengan ukuran yang sama, yaitu 0,75 mm. Dan sekarang kita buat area terang dari rambutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau sudah, kita biti warna untuk area terangnya dan outline-nya ingat, dihilangkan. selamat menikmati rambutnya sudah sekarang yang kita buat adalah bagian wajahnya bagian wajah dan kelima selamat menikmati area terangnya biasanya di atas alis dan tulang hidungnya yang diberi nah kalau sudah sekarang kita bisa warnai bagian wajahnya kita gunakan palet yang aja ada kalau wajahnya sudah sekarang kita buat bagian lehernya nah mungkin teman-teman sudah tahu teknik dan caranya video ini akan saya percepat akan saya percepat saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasil akhirnya setelah itu teman-teman bisa ganti background sesuka hati dengan warna yang sesuai atau warna kesukaan teman-teman ya demikianlah tutorial dari saya semoga bermanfaat dan kalau suka silahkan like dan subscribe kalau tidak suka tidak apa-apa terima kasih selamat menikmati sampai jumpa di tutorial berikutnya thank you selamat menikmati